oke dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel verylutfi fawji guys dan hari ini kita akan memakai bis pecel balap bumblebee teman-teman ini adalah salah satu request yang sudah komen juga di bawah guys dia minta bis pecel balap bumblebee untuk dimodifikasi oke kita tanpa lama-lama lagi guys langsung modifikasi aja teman-teman karena ini udah keliatannya gak enak banget di depannya tidak ada headlampnya dan tidak ada kacanya juga oke langsung gas aja teman-teman ya kita modifikasi bismillah ya yuk nah ini di seberang kanan guys seberang kanan ya oke kita langsung modifikasi guys awas kosong kan aman ya sip uh dia langsung ngebut kosong buat guys gak ada lampunya nah itu di kanan ya sip nah di kanan sini teman-teman awas hati-hati oke sip langsung full kanan bisa ah sip itu dia kita modif disini ya modif disini teman-teman oke yuk langsung kita modif teman-teman let's go nah oke guys sekarang kita sudah ada di tempat modifikasinya teman-teman di garasinya ya oke langkah pertama yang akan kita modifikasi yaitu bagian lampunya teman-teman let's go nah oke guys kita yang pertama ini akan menambahkan headlampnya teman-teman ya karena ini headlampnya masih kosong jadi untuk pecel balap ini dia standar itu guys headlampnya tuh masih standar banget ya nah seperti ini teman-teman tidak ada aksesoris kayak lampu atau apapun itu kayak gini guys oke nah setelah itu kita langsung ke bagian wingletnya saja teman-teman ya wingletnya guys oke kita ke bagian wingletnya teman-teman dan untuk winglet pecel balap ini tuh dia putih gitu guys kanan-kiri putih tapi untuk tengahnya dia pipa gitu ya oke langsung kita pasang dulu untuk bagian sampingnya dulu ya oke kita langsung pasang aja nah ini dia guys seperti ini putih gini ya untuk pecel balap ini nah untuk winglet tengahnya kita bakal pasang pipa ya guys ya nah seperti ini guys tuh pipa kayak gini kita juga pasang samping kanan ini ya oke kita pasangin pipa di kanan guys nah kayak gini guys tuh nah seperti ini teman-teman ya tuh sudah cocok guys pipa kanannya sudah terpasang depannya sudah terpasang gambarannya tuh seperti ini teman-teman untuk wingletnya ya lalu kita tambahkan hidrolik sama winglet depan ya oke kita bakal tambahkan winglet depan guys seperti ini guys ya mungkin yang agak gelap ya karena dia warna putih gitu guys nah seperti ini lalu kita tambahkan yang sampingnya juga ya nah kita bakal tambahkan hidrolik yang di samping ini guys mungkin aku pasang yang kuning kali ya soalnya harusnya sih yang putih karena disini tidak ada yang putih jadi kita warna kuning putih aja guys oke nah jadi seperti ini gambarannya teman-teman kanan kiri ada ya oke setelah itu kita bakal pasang lampu depan sini guys nih yang kecil-kecil ini ya nah di bagian ini kita bakal pasang lampu yang kecil itu ya guys ya apa namanya guys ada yang tau gak ya disini nih lampu ini nih guys yang kecil itu ya daymaker disini tulisannya lampu daymaker guys disini kegedean kayaknya ya nah kayak gini guys ada lampu gini aja ya tapi kecil kita coba cek dulu nah mungkin seperti ini teman-teman ya untuk lampu yang depan ini guys kita tambahin 2 karena dia ada 2 gitu guys kanan kiri ya oke lalu kita sekarang pasang plat nomernya guys untuk plat nomernya tuh dia ini guys untuk plat nomernya nah seperti ini guys agak digantung gini teman-teman ya nah ini udah mantep tuh udah mirip ya oke bagian depan ini harusnya sudah seperti ini sih guys ya kayak gini nih guys untuk bagian depan udah pas ya oke setelah itu kita langsung ke bagian rodanya saja teman-teman ya sip kita sudah ke bagian rodanya disini kita pakai durapis seperti biasa ya nah untuk pecel balap ini dia kuning guys ya sampingnya tuh chrome tapi dia kuning gitu guys nah glossy seperti ini lalu kita pasang bautnya supaya kita buat nambahin ringnya guys ringnya tuh full ya full guys bener full nah full kayak gini guys tapi warna kuning ya oke warna kuning nah ini kuningnya udah pas nih guys sip sudah kuning pas nah ini untuk bautnya juga dia chrome gini juga ya chrome guys oke seperti ini lalu kita bagian belakangnya nah untuk bagian belakangnya dia chrome juga tapi aku mau pasang alqua saja guys biar makin mantep sekali ya alqua guys nah biar kinclong ininya durapis seperti biasa nah seperti ini uh liat gagah sekali guys kinclong banget ya oke kita bakal kembali lagi ke depan teman-teman oke sekarang kita ke bagian LED nya teman-teman ya tapi sebelum itu sebelum ke LED nya kita bakal pasang kacanya dulu guys ini kacanya masih belum dipasang guys ya oke kita pasang dulu ya nah seperti ini teman-teman tuh sudah ada kacanya juga ya aman sip lalu kita agak sedikit gelapin ya nah biar keliatan ininya guys LED nya biar strobonya biar keliatan ya nah lalu kita tambahkan strobonya guys untuk strobonya ini dia pake di bawahnya tuh running text gitu guys tapi mungkin aku bakalan ganti kali ya running text nya soalnya running text nya disini cuma tulisan-tulisan saja soalnya untuk yang bumblebee itu running text nya tulisan bumblebee gitu guys karena aku belum ada running text nya guys yang tulisan bumblebee gitu jadi ya sudah kita ganti pake yang wave saja ya nah mungkin aku ganti yang wave saja teman-teman lalu untuk di depannya untuk disininya dia pake kanan-kiri kanan-kiri ya strobonya tuh dua tumpuk tapi nah kayak gini guys satu ini kan satu nih kita tambahin jadi dua guys dua tumpuk ya nah dua tumpuk seperti ini teman-teman ya lalu kita pasang juga yang di atasnya ada disini nih nah ini dia juga pake yang di atas ini guys oke yang di atasnya dia agak kotak-kotak gitu ya nah seperti ini teman-teman oke sudah mantep oke langsung kita ke bagian atasnya ya nah untuk yang bagian ininya dia di bawah jet bus ini ya di bawah jet bus ini yang wave pasang yang wave lalu di bawah bumblebee nya wave juga guys oke untuk seperti ini gambarannya ya guys ya untuk yang pecel balap bumblebee ini oke setelah ini sudah aman ya lalu kita bakal pasang ininya guys nah disini apa namanya talang air kita bakal pasang talang air dulu ya nah disini guys untuk talang airnya dia tuh berwarna put kuning ya warna kuning guys oke nah warna kuning seperti ini sip sudah aman talang airnya lalu kita pasang boneka interiornya guys untuk boneka pecel balap ini tuh spongebob gitu guys ya nah untuk mungkin bantalnya spongebob kayak gini guys soalnya di itu tuh aku liat dia spongebob gitu jadi disini cuma adanya kayak gini jadi aku pasang yang ini aja teman-teman ya oke guys nah mungkin disini aku bakalan pasang lampu interiornya guys lampu interiornya kayak gini nih guys nah kayak gini guys harusnya ini tuh warna biru ya warna biru tapi disini malah jadi flip-flop mungkin bagusnya tuh pake atau tidak guys kalian bisa komen-komen aja di bawah ya untuk sekarang mungkin aku bakal pasang dulu teman-teman ya jadi aku liat pendapat kalian tuh lebih bagusnya pasang atau tidak ya yang harusnya tuh disini tuh gak flip-flop kayak gini ya tapi warna blue sky gitu guys blue ice gitu ya sip aman lalu kita pasang di bawah sini tuh kita bakal pasang ini guys lampunya disini lampu flip-flop ya kayak gini guys nah kayak gini ya untuk pecel balap ini tuh dia flip-flop kanan-kiri kanan-kiri ya untuk di bagian kumisnya seperti ini teman-teman oke kita ke bagian belakangnya guys ya kita langsung ke bagian belakangnya oke kita sudah ke bagian belakangnya teman-teman kita coba pasang dulu ya ininya tuh dia ini guys apa bergelombang gitu ya coba kita cari atau ada gak nah senjau wave kayak gini guys nah ini kayak gini nih senjau wave keliatan gak ya kurang keliatan ya nah kayak gini nih lalu bawahnya kita juga pasang seperti ini guys nah mungkin aku kayak gini aja yang di belakangnya guys ya nah seperti ini guys oke lalu kita ke bagian depannya lagi nah untuk disini yang belum dipasang itu yaitu kepetnya guys kepetnya ya nah kayak gini guys untuk kepetnya seperti ini untuk kepet belakangnya kepet paint table-nya seperti ini guys mungkin aku pasang yang kepet standarnya aja kali ya kayak gini guys mungkin ya soalnya disini cuma ada itu aja ya sudah seperti ini hasilnya teman-teman untuk pecel balap ini ya nah seperti ini guys untuk gambaran pecel balap tuh ya guys ya untuk pecel balap ini sih menurut aku standar banget ya guys ya untuk 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 modifikasinya tuh simple tapi lumayan bagus guys nah ini karena tidak terlalu banyak aksesorisnya juga ya lalu kita pasang corongnya juga guys di atas nih nah untuk corongnya ini dia pakai kanan ya corong kanan guys nah disini corongnya tuh untuk pecel balap ini tuh di kanan ya kanan oke ini aku pasang yang ayah susanti kali ya sip disini kita ditambahkan untuk penutupnya juga ya nah covernya tuh warna hitam gitu guys nah seperti ini guys tuh ini dia ya sudah ditutup dengan covernya sip kayaknya sudah selesai guys gak ada lagi ya oke aku tinggal pasang printl-an printl-nya dulu guys yang belum dipasang ya sip ini mungkin aku bakal cepetin aja ya disininya nah oke guys kayaknya kayak gini teman-teman untuk modifikasi pecel balap ini guys jadi kalau misalkan ada yang kurang-kurang kalian bisa komen-komen aja di bawah ya guys ya oke guys kita bakal langsung tes drive dulu let's go nah ini dia teman-teman kita sudah mau modifikasi pecel balap ya guys ya yang bumblebee setelah kita tadi modifikasi akhirnya selesai juga guys ya oke kita bakal tes basurinya teman-temannya seperti apa ini aku udah revisi teman-teman basurinya ini sudah aku khasnya bumblebee yaitu yang mengular versi bumblebee ya guys ya oke langsung kita coba tapi agak malem guys oke yuk langsung berangkat teman-teman mantep ya guys ya pecel balap nih guys widih sip kita langsung basuri disini guys let's go ya langsung tes drive sambil basuri mantep nih guys oke sip let's go mantep ya itu dia guys asik asik ya guys ya oke itu dia teman-teman oke sampai sini aja teman-teman ya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton next video apa lagi nih guys kita modifikasi ya ini bagian belakangnya kalian bisa komen-komen aja thank you teman-teman dadah thank you bye-bye guys sub indo by broth3rmax